Seluruh ASD, kakak ini harus memiliki dan memahami, kerja bas, kerja cepat, kerja memutih. Jadi kalau kekerjaan yang harus memahaskan satu hari, jangan bikin dua hari, jangan bikin satu minggu. Sambut Tahun Baru 2021, Kakanwil Papua Antonius M. Ayur Baba, dorong ASM perlu kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif menuju Kankwil Papua Pasti Tifa. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, gelar apel pagi pertama pada tahun 2021. Kakanwil Antonius M. Ayur Baba berharap jajarannya untuk semakin bersemangat dan terus berbuat yang terbaik serta berprestasi. Apel pagi yang dipusatkan di ruangan aula utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga digelar secara virtual bagi pegawai yang sedang melakukan work from home dan bagi unit pelaksana teknis di kota Jayapura maupun yang tersebar di kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Antonius Matius Ayur Baba meminta seluruh ASM Kankwil Kemenkumham Papua harus memahami kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif. Kinerja itu ada untuk memberikan kontribusi positif bagi negara dengan semua jabatan yang diberikan kepada negara. Kujar Ayur Baba Ayur Baba optimis dan yakin kinerja kanwil Kemenkumham Papua akan baik. Kita bergerak bersama-sama, kita maju bersama, dan Anda akan menjadi bagian penting dari kolaborasi strategis. Karena pencapaian yang akan kita capai dan kerjakan bukan hanya hasil seorang diri, melainkan kita menjadi teamwork, ungkap Ayur Baba. Jadi kinerja itu harus ada asal dari stasi. Kinerja itu tidak hanya kita capai dengan kita masuk akun saja terus pulang akun begitu saja. Hanya masuk kata tangan dan kumpul akun kata tangan terus pulang. Oh, no way. Kinerja itu adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi negara dengan semua jabatan yang diberikan kepada Anda. Karena percepatannya kemudian untuk perubahan dan pergerakan kinerja ini harus bisa didapatkan. Dan saya sangat aktivis, saya yakin bahwa kinerja ini akan kita bergerak bersama-sama. Kita akan maju secara bersama-sama dan Anda akan menjadi bagian penting dari kolaborasi strategis. Capaian prestasi yang akan kita capai itu tidak mungkin. Hanya seorang diri kita tidak akan. Saya membutuhkan team work. Kalau team work itu bisa kita bentuk dalam bentuk kinerja yang solid, maka networking bisa kita bantu. Dan dengan cari networking itu, kita akan menghadirkan kinerja 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 untuk memastikan bahwa negara hadir. Seperti perintah nama kita, Presiden pada periode pertama, Poy Kepang. Kita akan bekerja di Kinerja dengan wilayah yang sangat luas. 28 kabupaten dan 1 kota Madia ini harus diidentifikasi untuk kita bergerak maju bersama. Kinerja dikan wilayah ini harus menjadi role model dan kita didisiplinkan. Karena hanya orang disiplin dan jujur bisa meraih kesuksesan, kata mantan kadipas Sulawesi Utara. Di wilayah yang sangat luas, dengan 28 kabupaten dan 1 kota, ini harus diidentifikasi habis untuk kita bergerak bersama-sama. Hingga pembinaan yang utama akan saya lakukan pada kami ini. Penertiman kinerja dikan ini harus menjadi role model bapak terhadap upaya untuk mendisiplinkan Anda. Karena ada disiplin, orang disiplin yang bisa beraih kesesan dan orang jujur. Ke Kanwil Antonius selain memberi motivasi berkinerja, konsep kerja baru Pasti Tifa untuk Kanwil Kemenkumham Papua pun diterapkan dan harus dibaca dan dipahami setiap ASN, baik Kanwil maupun UPT Setana Papua. Tifa singkatan dari Transformasi, Improvement, Visibility, dan Aktualisasi. Di sini saya akan wujudkan Kanwil Papua Pasti Tifa. Tifa menjadi budaya ekspresi dari orang Papua, hujarnya. Menurutnya, jika Tifa ditabu, orang akan datang, bisa juga mengiringi orang, bisa menjadi penggerak orang untuk berkinerja, juga memiliki pesan yang kuat untuk memberikan sebuah pelayanan. Untuk kita bergerak bersama-sama dalam menunjukkan Kanwil Papua. Pasti Tifa. Jadi kalau di Papua Barat pasti bisa, di sini saya akan wujudkan Kanwil ini pasti Tifa. Tifa itu menjadi budaya ekspresi dari orang Papua. Ketika Tifa ditabu, orang akan datang, Tifa itu bisa mengiringi orang, Tifa itu juga bisa menggerakkan orang menjadi sebuah hampur misalnya dalam kerja. Tifa itu juga punya pesan yang kuat untuk memberikan sebuah pelayanan. Filosofi Tifa itu sudah saya jelasin dalam konsep saya, nanti dibaca, nanti di share. Bagaimana Tifa dalam perspektif budaya orang-orang di Teluk Yohifah ini, sampai ke BNT sana, terhadap orang-orang di sekitar Datu Sentari dan sebagainya. Tifa di beberapa daerah sampai ini, Anil Hassan, Adin Rauke, Asmat, Govendigo dan sebagainya. Kanwil wilayah kepentingan dan haram harus dikerahkan untuk mewujudkan kinerja kita pasti. Dalam mewujudkan kinerja itu, Tnya bisa sebut dengan transformasi. Harus ada yang ditransformasikan dari kinerja kandung ini. Sehingga semua yang menjadi kesalahan harus diperbaiki atau mengenai. Ternyata tidak ada pelayanan yang salah dipertahankan. I-nya improvement. V-nya invisibility. Visibilitas. Kerja yang kita lakukan ini layak atau tidak? Layak menikmati oleh orang di luar kita atau tidak? Apakah selama ini kerja kita hanya kita sendiri yang menikmati? Lalu kelayakan. Visibilitas. Semua harus diidentifikasi. Sehingga saya berharap tadi dengan pegangkan saya. Semua divisi harus berbual. Apa yang sudah dilakukan? Terhadap visibilitas. Kelayakan kita dalam berbualan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi. Aktualisasi itu harus dihidupkan dalam aksi. Kalau kerja kita mudah saja. Dan Kementerian sudah terungkap. Semua kantor wilayah itu bekerja dalam satu roh yang sama. Pada penghujung arahannya. Kekanwil Antonius M. Ayurbaba. Kembali mengingatkan. Pesan Menkumham Republik Indonesia. Hyasona H. Lauli. Pada acara sertijab dan pemberian SKCPNS di Jakarta kali lalu. Dengan membacakan perbedaan pemimpin dan bos. Oleh Gordon Selfridge. Serta berharap. Jangan pernah ada bos-bos kecil di kantor wilayah maupun di UPT. Kini kita. Antara pemimpin dengan bos. Sesuai dengan. Apa yang ditulis oleh Gordon Selfridge. Antara lain. Menjelaskan beberapa ciri sebagai pemimpin. Seorang bos. Itu akan memperkerjakan bawahannya. Tetapi seorang pemimpin memilhami mereka. Jadi saat ini saya sedang memilhami anda. Saya tidak memperkerjakan anda sebagai bawahan saya. Tapi saya sedang memilhami anda dengan konsep saya. Untuk mewujudkan kami. Dan konsep itu anda harus memahami. Harus mengerti. Sehingga anda bisa berkontribusi. Memberikan masukan. Memberikan kritik. Memberikan saran. Tapi juga memberikan hubungan. Untuk kita bisa bekerja bersama-sama. Seorang bos. Mengandalkan kepuasannya. Awal. Seorang pemimpin. Mengandalkan kemauan baik. Jadi saya hadir disini dalam kemampuan baik saya. Untuk membawa semua perubahan. Terhadap pilihan yang lain. Terhadap prestasi yang sudah dicapai. Kita terus. Tembangkan untuk dicapai. Yang belum tercapai. Dan terhadap pilihan yang sudah berhasil. Kita terus tingkatkan. Yang belum. Kita terus tingkatkan. Kita terus tingkatkan. Kita terus tingkatkan. Seorang pemimpin. Memandalkan kasih. Jadi anda tidak perlu tahu. Untuk saya. Saya. Silahkan saya. Anda bertemu saya. Kapan saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena saya bagian dari anda. Dengan ini. Untuk. Mewujudkan. Sebuah capai yang kinerja. Jadi tidak perlu orang yang takut. Untuk saya. Kalau takut untuk saya. Nanti saja tidak ada semua orang. Tidak ada. Tidak ada. Tapi takut kepada Tuhan. Anda akan bekerja di sini. Sekalipun. Begitu bingung. Tidak ada. Takut kepada Tuhan. Anda akan datang di sini. Karena anda dibayar oleh negara. Sekalipun. Tidak ada. Takut kepada Tuhan. Anda akan bekerja di sini. Dan memberikan kontribusi yang terbaik. Memberikan gagasan-gagasan yang terbaik. Seorang host. Masih akan mengatakan takut. Seorang penyimpin. Akan mengatakan kita. Untuk itu saya kata. Untuk kita semua bergerak bersama-sama. Karena saya tanpa. Dipindah gigi pertama. Agnilisator dan berjawas. Kami ini tidak akan. Bergerak bersama-sama. Kita harus menjadikan kanun ini. Milih kita bersama. Kebanggaan kita bersama. Menjadi institusi keresahan kita bersama-sama. Dan harus menunjukkan. Kepada. Semua pihak. Bahwa. Kita bisa. Menjadikan generasi yang kita bersama-sama. Menjadikan. Seorang host. Menjadikan. 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 Mens punnya. Tapi saya harus. Saya harus baca. Denise harus, Saya harus mengerti. Dan saya harus pahami. Untuk memberikan sebuah bentuk layanan yang terbaik. Untuk menggerakkan capaian kinerja kita. supaya kita semua tahu tentang apa yang harus kita kerjakan dalam memunjukkan kanun ini menjadi pengakuan seorang bos menunggu rasa hormat tetapi seorang pemimpin membangkitkan rasa baik Anda tidak perlu menghormati saya sebagai kekanun di sini tapi Anda menghargai konstitusi ini dengan bekerja yang baik dan benar sebagai kebesaran untuk menunjukkan bahwa institusi kemitrian hukum dan HAM bukan institusi yang kali-kali institusi kemitrian hukum dan HAM adalah semua institusi negara yang punya peran strategis Anda baca negara ini hadirkan di kontas kemitrian termasuk kemitrian kejaksaan lahir dari kemitrian hukum dan HAM mahkamah akan lahir dari kemitrian hukum dan HAM makanya jangan ada tugas kemitrian hukum dan HAM yang menjadi bahan jemuan karena itu tidak mempunyai kita untuk belajar dan menyiapkan SDP dan kemitrian hukum dan HAM untuk menyerahkan semua kebuatan dan kemitrian hukum dan HAM mari kita pergi kita memunjukkan karena ini pasti dalam sebuah persamaan dalam sebuah sinetilitas dalam sebuah networtif yang harus terbang dan tidak terjaga mari kita semua berpikir untuk menjadi pemimpin dan bukan menjadi pos Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali Pejabat SLR 3 SLR 4 JFT dan JFO di lingkungan Kanwil Papua serta Pejabatan Staff di UPT se-Papua melalui virtual meeting turut menghadiri apel pagi ini Dari Jayapura, Papua Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham, Papua mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya